Kalau tidak ada nasa manso maka orang selalu berpikir Pokoknya sepenting ikut Nah itu bahayanya kalau Anda tidak tahu detail Jangan-jangan syariat yang kamu ikuti itu Syariat yang sudah bersetatus Mansoho telah dicah Dan itu banyak Makanya kata Sidinali ketika ada orang ngajar Tidak tahu nasa manso Kamu rusak dan merusak orang Seperti tadi pernah ada kawin Satu turunan yaitu era Nabi Adam Masa kita sekarang kawin sama satu turunan Kan tidak mungkin Pernah ada membumihapuskan orang kafir Yaitu syariatnya Nabi No Itu dihabus oleh syariatnya Nabi Ibrahim dulu Yaitu Nabi Ibrahim menghentikan apa Kalau orang ikut saya Ya Allah ya pasti gelungan saya Kalau yang masih maksiat Masih balik lo Saya berharap engkau ampuni Akhirnya banyak orang kafir Coba era Rasulullah itu semua orang kafir Mekah itu kafir Nabi belum wafat Itu sudah ada 114.000 Mu'min semua Jadi Nabi menangi mayoritas orang menjadi mu'min Dari mayoritas kafir Yaitu disebut Waro'aitan nasa Yadukhulu nafidi nilahi afwad Andai kan Nabi Muhammad pakai syariatnya Nabi No Bisa enggak ngislamkan orang sebanyak itu Enggak bisa kan Maka ini penting mengenali nasa manso Jadi priode Corong Jawa masuk no tuntas Prabi latar itu Pasot tuntas itu Menghabisi itu Itu habis Di periode Nabi Siapa Nuh syariat itu Sudah enggak dipakai lagi Yang dipakai apa Faman tabi'ani fa'innahu minni Wa man aswani fa'innaka khufurur Rahim Nah Nabi Muhammad ini Nabi yang kena khitab Anit tabi' min lada ibrahim Jadi masternya Nabi Muhammad Itu mentornya Nabi Ibrahim Sehingga syariatnya ya Faman tabi'ani fa'innahu minni Wa man aswani fa'innaka khufurur Tidak syariat Robi latar alal ardi minal kafirina Daya Jelas ya Jadi mengenali nasa manso itu penting sekali Karena kalau enggak Anda halakta wa ahlakta Kamu merusak diri kamu sendiri Juga merusak orang lain Karena menfatwakan hukum Yang sebetulnya sudah bersetatus Mansuho Hanya berdasar Itu kan syariatnya Nabi Nabi dulu Syariat yang apa Syariat yang enggak pernah terhabis Hanya satu Usuluddin Itu tahu Hate Itu sama Tapi kalau syariat itu Beda-beda Atau furu'iyah itu Beda-beda Itu tadi saya beri contoh Era Nabi dulu Kalau ada kewatihan najis Dipotong Dibuang Era Nabi Muhammad Dijudzi Orang kafir Dihabisi oleh langit Wairan Nabi Muhammad Enggak boleh Bahkan didoakan Di korannya apa Jadi kalau ada orang kafir Tidak boleh main Dihabisi mereka Beri peluang Untuk mengkaji kitabu Kalau mereka sudah Berpeluang ngaji Harus Harus dijamin Karena Bagaimanapun Mereka memang Karena tidak tahu Nah kenapa Tidak tahu Karena tadi Mereka tertutup oleh Kultur yang beratus-ratus tahun Babahnya mereka Menyembah batu Menyembah berhala Ya tahunya itu Ya Tuhan Bagaimana Anda bisa menjelaskan Sesuatu yang sudah Beratus-ratus tahun Kan tidak gampang Maka ada prioritas Dimaklumi Kalau era sampingan kan Masa waktu disembah Saking goblok ke orang Kamu lahir kan Sudah nyembah Wah tidak nyembah batu Bayangkan kalau kamu Jadi mereka Uang perut kamu saja Disuruh makan pizza Sakit kok Karena saking lamanya Makan sambal Kamu bilang Perempuan Indonesia Saking lamanya Jadi orang Indonesia Padahal orang Indonesia Tanyakan orang Eropa Cantiknya dimana Kamu lahir di Afrika Bila orang Afrika itu cantik Tanyakan orang Eropa Cantiknya dimana Hitung gitu kok Jadi orang itu Pasti terkooptasi Oleh sekelilingnya Orang Afrika akan bilang Wanita Afrika itu cantik Coba tanyakan orang Eropa Cantik apa enggak Belas Orang Eropa yang kulitnya gitu Kata orang Eropa indah Kata sambilan Koyok Anaknya kebu Jadi orang itu Akan terkooptasi oleh sekeliling Bayangkan kalau semua orang Nyembah berhalat Terus kamu Tidak alasan kamu Bahkan menentang mayoritas Dan itu berat Maka dimaklumi oleh Allah Nah pemakluman ini Yang mulai sekarang terkikis Orang main pukul saja Tidak mau Ngaji Tidak mau ngaji Quran secara kafah Jadi fatwanya Islam kafah Tapi ngajinya Quran Tidak kafah Ngambil satu dua potongan ayat Dipakai dalil Jadi Islamnya inginya kafah Tapi ngajinya Quran Tidak Kalau kafah Ya hafal 30 juz Kalau mau Kalau mau kafah Ya hafal berapa 30 Makanya saya sering bilang Saya sering dinasihati orang Karena belum tahu Saya ini hafal Quran Bapak harusnya Islam itu kafah Kata saya Ya dimulai dari Konsep Islam itu kafah dulu Apa ya hafal Quran Cara kafah Jadi ini penting Saya utarakan Bahaya sekali orang Mengenali Islam Tanpa mengenali Nasah Masuh Karena beberapa syariat Nabi sebelum kita Itu bersetatus Mansuho Terus contoh berikutnya Ini nasah Mansuho Antara Nabi apa khusus Internal Nabi Antara Nabi Saya tidak selesai Contoh yang paling keren Mungkin cowok semua senang Nabi Dawud dulu Istrinya berapa 99 Nah itu kalau masih halal Itu kan Berarti Itu punya istri berapa Wah itu kan ngeri betul Punya satu aja Repotnya gitu Apalagi berapa Punya kesimpulan Terus kamu bilang gini Ini kan syariatnya Nabi Dawud Nabi kan bisa diikuti Pernah ada periode Dimana seperti itu Boleh Jadi Makanya mau Tak mau Mengenali nasah Mansuho itu harus Kalau enggak ya Kamu masih berkeyakinan Boleh beristri berapa Nah ini penting Saya utarakan Makanya si Dinali itu Kalau ngetes calon Mubalek Kira-kira kalau Kemenak dulu Inginnya apa Sertifikasi Mubalek Itu tanyanya gitu Ta'arifun An-Nasawal Mansu Kamu apa tahu Nasa Mansu La Kamu orang yang rusak Karena tadi Takutnya ada syariat Yang sudah Mansuho Dipakai Itu tadi Misalnya kita Ini enggak umatnya Nabi No Tapi pakai syariat Robi Latagar Alal Ardi Menalka Firina Terus ketiga Begini Misteri manusia Dan ini kita Enggak pernah tahu Sampai kiamat Tapi ini Ilmu harus kita Diskusikan Misalnya saya Saya ini namanya Bahau Saya sekarang Hidup sampai 2019 Kan hanya Allah yang tahu Berapa turunan saya Sampai kiamat Dan statusnya Kayak Donald Trump Juga gitu Donald Trump Itu sekarang Tapi kita Enggak pernah tahu Nanti turunan keberapa Ada yang Muslim Nah turunan yang Calon muslim ini Diletakkan dimana Kita enggak tahu Yang jelas Kalau kamu bunuh Itu katut Artinya gini Logika Membiarkan orang kafir Itu ya ada Logikanya Logika membunuh Karena mereka Mau membunuh kita Ya ada logika Fekihnya Karena kalau kita Membunuh Dibunuh Makanya semuanya Hukum ini Terus bergantung Al-hukmu Yadurumailatihi Wujudan Wadham Disini terus Dipertemu Makanya Semua nabdi itu Kalau yang namanya Membunuh Pasti pas perang saja Karena ini Kondisi yang memang Pilihannya hanya dua Kalau enggak dibunuh Ya Membunuh Artinya duel Maka ini Butuh kajian Fekih Dan orang enggak boleh Subjektif dalam hal ini Seolah lagi Enggak boleh subjektif Karena tadi Orang yang kamu katakan Sekarang misalnya Zahid Kamu itu bodoh sekali Kenapa bodoh Enggak apal Quran Enggak pernah kuliah Enggak pernah ngaji Ternyata Zahid ini Bersemayam Calon anak Yang alim Alama Hafal Quran Namanya Umar Tapi masih jadi Sperma Suatu saat Zahid itu punya Anak alim Alama Kan banyak orang Enggak bisa baca Quran punya Anak hafid Banyak enggak Di Indonesia Banyak enggak Petani yang punya Anak dekan Petani punya Anak dekan Yang dekan Punya anak Naik kelas saja Susahnya bukan main Banyak kan Nah ketika Di balik nanti Ada dekan Punya anak goblot Yang petani Punya anak dekan Pinter mana Kita enggak pernah tahu Makanya ini kan Ya sudah Kalau enggak pernah tahu Ya bilang saja Wapohu alam Kan selesai Daripada kemin terkeliru Kan nasad Wapohu alam Makanya cerita Favorit Guru saya Kiyaji Memun Sudir itu Punya anaknya Kiyaji Sudir Itu cerita favoritnya Itu Ada Sandri Namanya Soleh Soleh itu Alim alam Orang Madura itu Cara berpikir Kalau Kiyaji saja Alim seperti itu Apalagi bapaknya Pas bapaknya Main ke pondok Sampai ada ribuan Bapaknya main ke pondok Sholat itu Agak benar Tidak sesuai sunnah Rasul Kira-kira Sholat itu Tidak benar Masih ditakwil Sama Sandri Madura Karena orang Madura itu Kultus Mungkin khilaf Khilaf itu Satu khusus Pokoknya perlakuan khusus Suatu saat Sangking Bodohnya orang itu Kenceng itu Pikir musul Wah ini Tidak bisa ditakwil Lagiarnya Tidak bisa ditakwil Wah ini Sudah Tidak benar Singkat cerita Sandri tadi Tidak kuat Matur ke Kiyainya Pak Yai Dengan sealim itu Kok bapaknya Segoblek itu Kenapa Dia kenceng Pikir musul Oh bapak saya itu Pinter sekali Kok bisa Karena beliau Yang memutuskan Saya mondok Sampai saya jadi Alim alam Seperti ini Yang bodoh itu Bahasa Artinya gini Sekarang misalnya Anda dekan Atau Anda rektor Atau Anda profesor Atau Anda Kiyai top Mubalek kondang Anda Mubalek kondang Terus punya anak Gobloknya bukan main Atau apalagi Anaknya ketangkep KPK Yang satu Anaknya orang bodoh Jadi dekan Kalau kompetisi ini Pinter mana Ada ahli metodologi Tapi anaknya itu Teripat narkoba Yang ini petani utun Anaknya dekan Kira-kira Kalau dikompetisikan Pinter mana Anaknya Pinter petani tadi Yang ketika petani Kamu vonis bodoh Tapi siapa tahu Kalau ini menyimpan Calon Paham ya Kita tidak pernah tahu Makanya Quran selalu ngajari Dalam ilmu sosial Dalam ilmu sosial itu Kita harus Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Karena Mubalek Makanya Saya tadi pagi Ngaji di Direktorat Saya bilang Saya pernah Di protes orang Anggis kamu Kamu tidak jelas 01 atau 02 Ya saya jawab Manusia itu Makhluk yang paling Tidak jelas Sekarang soleh Suatu saat Jelas saja Yang sedang Tidak soleh Suatu saat Sesuatu yang mungkin Rubah Kamu fanatik Itu gimana Nalarnya Coba kita tahu dulu Wah si itu Pembunuh Hamzah Akhirnya mati Mu'min Padahal orang yang Sangat dibenci Rasulullah Karena membunuh Sayyid siapa Hamzah Saklabah yang Tukang itikaf di Mesjid Akhirnya Suul Kita tidak pernah Kalau tidak pernah tahu Ya tidak usah Terlalu fanatik Kayak Jeningan senang saya Itu saya tidak tahu Sampai kapan Saya senang sampai Sampai kapan Kayak suami istri Pas nikah Harmonis Bulan madu Sampai kapat Yang jelas paling awet Itu pasangan jelek Itu pasti gak awet Makanya jadi guyonan Pasangan itu jangan Baik-baik Gak awet Kalau jelek Ternyata maksudnya Cantik Sama ganteng Itu suatu saat Pasti jadi jelek Yang jelek sama jelek Pasti jelek terus Makanya jadi guyonan Kalau pasangan jelek Itu awet katanya Tapi kalau pasangan Baik Ternyata baik Wajahnya itu Mesti gak awet Suatu saat pasti Pasti jelek Tapi yang jelek Awet Mulai dulu ya Jelek Sampai gitu Awet jeleknya Maksudnya Bukan Ya jelas Jadi saya mohon Sekali ini ilmu Sampai gak urusan Ini bukan urusan Cocok gak cocok Tapi ilmu Ilmu harus kita dengar Bahwa syariatnya Para nabi itu Yang sifatnya Furuliyah Tidak usuliyah Tidak tahu Itu potensi ruga Sehingga mengkaji Nasa Mansur Itu satu keharusan Seorang ulama Makanya Setiap ada Syariat nabi Hal-hali syariah Mu'abada amla Man suha amla Karena potensi itu tinggi Kita tahu Dulu semua nabi Salat menghadap apa Betul-Maktis Era Rasulullah Dipindah ke Ka'bah Tapi kalau kamu katakan Total Betul-Maktis Tidak juga Nabi Ibrahim Mulai dulu Hadapnya ke Ka'bah Tapi kalau Nabi Musa Ke Betul-Maktis Terus kamu bilang Ini 01-02 Ya memang syariat Sesuatu yang furuliyah Nah Kenapa ini furuliyah Jawabannya sederhana Ketika seseorang menghadap Ka'bah itu menghadap Batu atau menghadap Allah Allah Ketika menghadap Betul-Maktis Hakikannya menghadap Wah apa menghadap Betul-Maktis Allah Maka menghadap Ka'bah Ini masalah furuliyah Yang masalah usuliyah Adalah Yang permanen adalah Menghadap Allah SWT Cuma secara Prosedur syariatnya Secara dohir Menghadap Ka'bah Maka potensi rubah Karena ternyata itu Furuliyah Untuk kiblatnya itu Furuliyah Yang permanen adalah Menghadap Ke Allah SWT Ini pentingnya Jadi Terus Sekarang Masih antar nabi apa Di internal nabi Ini sudah mau selesai Ini sudah habis Internal Ini sudah selesai Ini sudah Sudah pas Sampai mana tadi Terusnya apa enggak Sudah ya Sudah kayaknya Biar kelihatan cerdas Sekali pertemuan Sudah pinter Berapa Setengah jam sudah Sudah pinter Yang internal Yang internal nabi Apa antar nabi Internal ya Sudah sekarang Kalau internal Lebih banyak lagi Contohnya Yang masyur Tentu masalah Betul Magdis Dulu Rasulullah Pernah sholat Menghadap Betul Magdis 16 bulan Berapa 16 bulan Gilah 17 Soalnya hilafnya Hanya 16 dan 17 Kalau ada bilang 10 bulan Berarti gak pernah ngaji Hilafnya Karena hilafnya itu Hanya 17 sama 16 Akhirnya sama Allah Diminta Disuruh Menghadap ke Kakta Saya ulang lagi Itu tetap masalah Antar nabi Sebetulnya Begini Makom itu Kalau dalam bahasa Arab Bukan kuburan Kalau di Indonesia Kan makomnya Sunan Bunang Itu kan kuburan Kalau makom Dalam bahasa Arab Itu sesuatu Yang pernah dipakai Singkah Itu namanya apa Makom Lalu Rasulullah Itu pertama di Medina Itu Mada Betul Magdis 16 bulan Orang Yahudi Senangnya bukan main Sampai mereka bilang Muhammad itu Gaya-gaya nantok Punya agama baru Tapi kiblatnya Ikut kita Bagus lah anak itu Masih tahu diri Bagus Jadi senangnya Bukan main orang Yahudi Karena kiblatnya Muhammad Sama dengan Mereka Ya tentu mereka Jangkar Muhammad Bukan Bukan Saidina Muhammad Atau Rasulullah Muhammad Karena mereka masih Gak iman Nabi itu Ya agak tersiksa Karena beliau Secara gen Turunan Nabi Ibrahim Dan kiblatnya Ibrahim Itu kakta Agak tersiksa Tapi Samikna wa to'na Tetap madab Ke Betul Magdis Berapa? 16 bulan Suatu saat Nabi Muhammad itu Disuruh madab ke kakba Ini dengerin Akhirnya madab ke kakba Apa yang terjadi? Orang Yahudi Komentar gini Muhammad itu Gimana? Dia diperantauan Rindu sama keluarganya Terus rindunya itu Diaplikasikan Jadi perilaku agama Jadi dia madab ke kakba Dilanggap kangen Kayak saya kan Orang Rembang Rembang itu apanya Jogja Timurnya apa Jakarta itu mana? Barat sana Ibaratnya saya orang Jakarta Terus merantau di Jogja Dulu kiblatnya itu Menghadap ke timur Terus kepadanya Mada ke barat Kata sampean Oh itu padunnya kangen apa? Keluarga Juga kurang ajar Orang Yahudi Jadi Orang Yahudi itu Mungkin paling pinter bully Makanya kalau sampean Tukang bully itu Ya agak-agak Ya enggak Saya ada ngomong Agak-agak Pokoknya agak-agak Pinter bully orang Yahudi Makanya enggak ada Orang debat Sepinter orang Yahudi Yang bisa ngalahkan Hanya Tuhan Orang Yahudi Yang bisa ngalahkan Hanya Tuhan Lalu saya dinali Orang paling terkenal Itu kalau sama orang Yahudi Itu posen Karena ya Apa logikanya itu Saya beri sekian contoh Ada orang Yahudi Tanya gini Muhammad Kalau kambing mati Itu yang bunuh Ya Allah Mati langsung Agama kamu itu aneh Yang langsung sentuhan Allah haram Tapi yang lewat Tangan-tangan jahil manusia Malah halal Harusnya itu yang halal Kan orisinal Langsung Allah yang mundur Juduteknya itu Aneh Dari cara berpikir itu Aneh Nah coro sampean Ini kan Enak halal Tapi Nabi kan Enggak boleh Bertutur kata kasar Kalau yang jadi Nabi saya Untalan Tapi Nabi kan Enggak boleh kasar Jadi Nabi itu problem Karena Enggak boleh Kasar Kalau kita kan Gampang Kalau luntalan Selesai Tapi Nabi Enggak boleh Kasar Jadi Enggak Nabi Sampai itu kan Enggak Mau keliru Ya pantus Mau apa saja Karena kan Enggak panutan Kalau Nabi Enggak bisa Meluruskan kebenaran Itu harus tetap Sesuai akhlak Jadi agak kerepotan Makanya punya Umar Alhamdulillah Ada yang Yang enggak perlu aturan Jadi enak Jadi ya itu memang Aturannya harus itu Coba Nabi itu perang Tapi enggak boleh Bunuh Kayak apa susahnya Beliau jadi sasaran tembak Tapi enggak boleh Bunuh Lalu sobat kan enak Duel Merilek Santai Sampai Kalau Nabi Enggak boleh Makanya Nabi Meskipun ikut perang terus Enggak ada sejarah orang Yang dibunuh Ya hanya satu peristiwa itu pun Dipaca orang kabir Si tangkis Nabi Pendangnya kembali ke dia Mati Tapi enggak ada yang Nabi Karena Nabi Kalau pembunuh Nabi itu terus Kayak pendekar Kan susah juga punya Nabi Habis perang Nabi tanya Nah apa Habis orang berapa Seribu Ya repot juga Punya Nabi Mantan apa Membunuh Meskipun yang dibunuh Orang Kabir Tapi kan kayak apa Fitrah manusia itu Makan menolak Kepemimpinan orang yang Yang gitulah Pokoknya gak bisa diterangkan Makanya Nabi itu Enggak pernah bunuh Besibu kayak apa Musuhnya Tapi enggak pernah bunuh Untungnya Di sekeliling orang-orang Yang tadi Jangan bilang itu Suka bunuh Pokoknya perang Perang dengan bunuh Itu beda Kalau perang itu fair Sampai mana tadi Nabi Ibrahim Makom tadi Saya ulang lagi Nabi Muhammad Menghadap ke Baitul Makdis Itu hanya Allah nuruti Ini loh Nabi betul Tahu betul Bahwa diantara Syariat adalah Baitul Makdis Karena semua Nabi Pernah berkiblat Baitul Makdis Tapi Nabi ketika Menghadap ke Ka'bah Nabi juga dibilangin Sama Allah Ini loh syariat Yang benar Karena Ka'bah juga Kiblat Lebih tua Ketimbang Baitul Makdis Maka disebut Ka'bah Atikok Ilal Baitil Atik Kalau Quran Bahasakan Ka'bah Ketika berstatus tua Itu orang Yehudi So penang Merkoroh Keliru Muhammad Mereka nantang Muhammad ayo Debat terbuka Nabi Rawa Bagaimana Anda bilang Ka'bah itu Kiblat tertua Ka'bah itu pertama Yang menghadap sana Itu ya kamu Semua Nabi Menghadapnya Ke Baitul Terus Nabi Muhammad Mulai berargumentasi Ilmiah Tadi Tidak Ka'bah itu Kiblatnya Ibrahim Jadi Ibrahim Dulu itu Yang mulai dulu Kiblatnya itu Di Kambing Terus orang Yehudi Tanya buktinya Apa Terus dijawab Ternyata Di situ Ada jejak Kakinya Nabi Ibrahim Itu batu Yang diinjak Beliau Ketika bangun Itu Argumentasi Ilmiah Bahwa orang Yahudi Kehilangan ilmu Itu gobloknya orang Yahudi Makanya yang bisa Kalahkan Yahudi Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Luang Ibrahim Saja Golongan kita Pengikut kita Ibrahim Itu pengikut Yahudi Wah itu Nabi mulai senyum Senyum Mulai tertawa Tawa Karena itu Ibaratnya Kayak kamu bilang Soekarno itu Pengagum Puan Maharani Kira-kira seperti itu Soekarno itu Pengikut Puan Karena Yahudah Itu Yahudah Bin Yaakob Bin Eshak Bin Ibrahim Misalkan ulang lagi Nasabnya Yahudi Yahudah Bin Yaakob Bin Eshak Bin Ibrahim Jadi Ibrahim itu Membah keempat Dari Yahudah Tapi karena mereka Kalah dikuat Ibrahim itu Pengikut Yahudi Itu sama dengan Soekarno itu Pengikut Puan Maharani Itu kan jadi aneh Atau Gus Dur Pengikut Mbak Yeni Atau Basim Basim Masari Pengikut Mbak Yeni Itu kan aneh Akhirnya Sama Allah Diingatkan Makanya ada Ayat Perjadian debat Ini semuanya Harus ilmiah Tapi kenapa Perdebatan Anda Malah Tidak ilmiah Orang Yudi Jadi Islam Betapa hebatnya Islam Kalau debat Harus ilmiah Dan Kajian Nabi Menantang Perjadian kita Debatin ilmiah Kenapa sekarang Jadi tidak ilmiah Yaitu Kamu mengatakan Ibrahim itu Pengikut Yahudi Padahal Ibrahim Dengan Yahudi Itu dulu Ibrahim Mbak Yeni Kalah Tapi tetap Para Islam Nah Makanya Terus Kakbah Dibuktikan Ketuaannya Lewat apa Vihiyayatum Bayinatum Makamu Ibrahim Itu bukan Makam kuburan Karena makamnya Nabi Ibrahim Tetap Nabi Ibrahim Tenggungi Palestina Kira-kira Palestina Jari Israel Jari Israel Jari Palestina Jadi jelas Jadi Nasa Mansur Itu ketentuan Yang dikehidaki Untuk Muji Loyalitas Manusia Menanggalkan Semua akalnya Makanya Saya mohon Sekali Siapapun Yang ngaji Saya Dimanapun Sekali-kali Manusia Itu harus Menanggalkan Akal Sekali Anda pakai Akal Maka Anda akan Engkar Dengan Nasa Nasa Mansur Itu hukum Yang direvisi Yang dibatalkan Makanya Orang Yahudi Lagi-lagi Pinternya Orang Yahudi Provokasi Orang-orang Yang Islam Belum kuat Diprovokasi Gini Lihat itu Muhammad Dia kebingungan Cara beragama Kadang bilang A Mesok bilang B Jadi Nasa Mansur Danggap Satu bentuk Kebingungan Kurang Acer Sebagian orang Yang murtad Makanya Nasa Mansur Itu satu Peristiwa Yang menjadikan Banyak orang Murtad Karena Diprovokasi Orang Yahudi Bahwa itu Bentuk Kebingungan Muhammad Akhirnya Terus Kelirunya Orang Yahudi Adalah Ternyata Nasa Mansur Yang dipilih Rasulullah Itu semuanya Ada di Taurat Dan Injil Termasuk Di Taurat Dan Injil Di Sifatihah Dan Nabi Yusolli Ilal Kiblatin Bahwa Nabi Ini akan Bersolat Dengan Dua Kiblia Makanya Tetap Ditantang Kalau kamu Tidak Percaya Bahwa saya Ini Orisinal Ayo Barang-barang Mengkaji Taurat Tapi mereka Tidak Siap Mengkaji Taurat Karena Taurat Semuanya Mendukung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Makanya Ini penting Sekali Perdebatan Macam Dan itu Pinternya Orang Yahudi Ini penting Makanya Nasah Mansu Itu Imam Malik Kalau Mencontohkan Imam Shafi Saya Berisikan Contoh Fakir Saya Melanggar Wakti Saya Yang Tidak Mengesahkan Diri Saya Misalnya Ini Kartas Kertas Sabawa Terus Ini Tak Kasih Uang Uang 100 ribu Atau Kalau Contoh Imam Shafi'i Dulu Didik Imam Malik Begini Ya Shafi'i Kalau Kamu Kamu Punya Dua Budak Dua Pembantu Seneng Mana Yang Cerdas Sama Yang Goblok Seneng Yang Cerdas Kalau Yang Nurut Sama Yang Bantan Seneng Yang Nurut Yang Nurut Yang Goblok Makanya Tinggal Di Balik Saja Kamu Tak Bedak Seneng Mana Punya Istri Yang Cerdas Yang Goblok Coba Coba Atau Ibu Ibu Mbak Seneng Mana Punya Suami Yang Cerdas Yang Goblok Kalau Cerdas Tidak Bisa Diakali Tapi Goblok Nurut Tapi Kadang Di sini Nah Itu Kan Antar Manusia Masalahnya Kita Menghadapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Semua Kita Pas Bodoh Kita Menghadapi Allah Subhanallah Semuanya Kita Pasti Bodoh Allah Jelas Ngetikan Wakanal Insanu Doluman Jawulan Manusia Banyak Dolim Dolim Sifat Mubala Kalau Orang Dolim Sekali Dolim Kalau Sering Dolom Kalau Jahil Biasa Jahil Kalau Banget Jahili Jahul Sahab Kan Ghofir Pengampun Biasa Kalau Ghofur Selalu Mengampuni Sakir Makanya Sifatnya Allah Ikut Wajan Faul Faal Kalau Goblok Biasa Jahil Goblok Banget Jahal Kafir Biasa Kafir Kalau Kafir Banget Kafar Jadi Wajan Balau Itu Bisa Faal Bisa Faul Kafir Kafar Atau Kafur Paham Ya Tapi Ini Perangkatnya Ini Perangkat Tak Mau Makanya Misalnya Allah Tidak Suka Kula Kafarin Banget Kafir Faham Ya Kula Kho'an Banget Khyanate Kalau Kho'an Khyanat Biasa Kalau Kho'an Sering Khyanat Nah manusia Itu Kata Allah Dholuman Buanget Dholime Buanget Itu Kalau Yang Arang Hikam Mencontohkan Gini Manusia Itu Pas Bener Saja Salah Apalagi Pas Salah Jadi Manusia Itu Kata Imam Yang Arang Hikam Man Itu Kanat Mahas Sinhu Mas Fakir Fala Takunu Ketika Baik Saja Buruk Apalagi Ketika Coba Kalau Ada Orang Dermawan Sama Teman Temannya Tanyakan Istrinya Teman Yang Sering Silaturahim Ke Teman Temannya Baik Senang Silaturahim Tanyakan Istrinya Jadi Manusia Pas Baik Saja Ada Buruk Apalagi Pas Buruk Makanya Dulu Bapak Saya Ngajarin Saya Istiqomah Ya Tapi Kadang-kadang Nggak Terus Nura Istiqomah Ngangkangi Orang Ya Nggak Punya Kesempatan Masanya Ada Yang Mamecud Nih Terus Sampai Mau Mati Itu Istiqomah Apa Nggak Memberi Peluang Yang Lain Nggak Jawab Jadi Itu Manusia Jadi Pas Baik Saja Buruk Apalagi Pas Buruk Kayak Saya Gini Disini Ngajar Baik Tapi Saya Ada Sopanya Terpaksa Nggak Sopan Tapi Haman Yang Nyuruh Berarti Haman Yang Dosa Kemarin Saya Minta Dibawa Supaya Ganjaran Saya Utuh Ini Gara-gara Begini Ganjaran Saya Ini Terkredit Apa Terdebit 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 Itu Karena Karena Itu Saya Teruskan Jadi Manusia Itu Punya Sisi Itu Karena Manusia Itu Dalum Dan Problemnya Ini Ngadepi Allah Yang Selalu Tainter Yang Kita Selalu Misalnya Gini Kamu Ditanya Allah Ini Contohnya Imam Malik Iklah Hadi Sohro Fa'inna Tahtaha Zahaban Coba Bungkaan Batu Itu Kamu Angkat Di bawahnya Ada Emas Lalu Budak Yang Pinter Berlogika Oh Disuruh Buka Itu Karena Ada Emas Berlogika Kalau Budak Yang Goblok Disuruh Diangkat Ada Emas Karena Perintah Yang Satu Nurut Karena Perintah Yang Satu Nurut Karena Ada Emas Ada Sesuatu Logikanya Suatu Saat Tuhan Hanya Bila Gini Iklah Hadis Sohro Batu Angkat Yang Nurut Yang Yang Goblok Permanen Tadi Yang Langsung Angkat Yang Pinter Ini Ada Apalagi Gusti Kok Harus Diangkat Ya Gak Ada Apa Nyuruh Saja Kata Allah Oh Tidak Bisa Sesuatu Harus Ada Alasannya Logikanya Manusia Seperti Itu Makanya Due Murid Pinter Di Rakyat Pinter Presiden Ya Susah Mesti Demo Goblok Ya Susah Disini Uang Ya Gak Ada Pilihan Memang Manusia Gak Ada Pilihan Nah Sekarang Masalah Gini Di Fekih Ini Saya Kembali Lagi Ke Fekih Pertanyaannya Secara Fekih Begini Misalnya Idda Idda Itu Seorang Perempuan Ditinggal Mati Suaminya Atau Ditinggal Atau Ceren Itu Kanada Namanya Idda Idda Itu Memastikan Apa Tujuannya Memastikan Rahim Itu Steril Dari Mani Atau Sepirma Zawad Awal Supaya Nanti Kalau Dineka Orang Lain Tidak Terjadi Iftilatul Ansab Nasab Oke Berarti Idda Kita Beri Argumentasi Secara Ilmiah Libaro Atirohmi Jadi Misalnya Zahed Mencerahkan Istrinya Sri Sri Dalam Keadaan Masih Bisa Iddanya Tiga Kali Masa Suci Wal Mutala Kau Terobas Nabi An-Busina Salah Sata Guru Lalu Karena Secara Teori Medis Kalau Idda Berarti Bukti Tidak Hamil Apalagi Kalau Iddanya Terulang Ulang Sampai Tiga Kali Pasti Tidak Hamil Jika Kalau Nanti Dineka Orang Lain Pasti Kalau Ada Anak Anaknya Zawad Keduh Kedua Berarti Alasan Idda Libaro Atir Rahmi Oke Kita sok Pinter Sok Bijak Pertanyaannya Adalah Sekarang Sudah Baru Satu Bulan Suaminya Di Malaysia Tidak Pernah Mempuli Dicek Di Medis Juga Berputi Tidak Hamil Apakah Boleh Tanpa Idda Semua Ulang Mengatakan Tidak Boleh Tapi Ini Rahim Jelas Bersih Ya Karena Idda Itu Nuruti Perintai Pengeran Pokoknya Tetap Idda Tiga Kali Masa Suci Tiga Kali Masa Suci Masa Hed Itu Perdebatan Ulama Tapi Terbukti Bersih Meskipun Terbukti Bersih Kata Allah Harus Idda Tiga Bulan Atau Berapa Kira-kira Tiga Bulan Empat Bulan Tetap Idda Kemileh Mana Sok Pinter Gusti Berhubung Ini Berhubung Jadi Tuhan Berhubung Gusti Ini Jelas Steril Dari Sperma Zawud Awal Tidak Usah Idda Gusti Sama 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 Kamu Disuruh Majikan Kamu Ikhla Hati Sakrah Berhubung Tidak 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 Budha Yang Seperti Tidak 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 Tetap Pinter Tapi Pinter Dibuang Pura-pura Goblok Demi Samitna Jadi Saya Misalnya Pinter Pinter Dan Goblok Sekaligus Pinter Dan Goblok Ya Ikhlaq Hadis Sakrah Fainna Tahtah Dabat Tak Angkat Karena Saya Tidak Di bawah Ada Mas Tapi Di hati Saya Satzanya Yang Perintah Suatu Saat Disuruh Allah Ikhlaq Hadis Sakrah Perintah Ya Angkat Ya Sudah Jadi Ya Pinter Ya Goblok Saya Tahu Namanya Perintah Allah Pasti Ada Hikmah Hikmah Hidda Adalah Libaro Atir Rahmi Tapi Hikmah Hikmah Kawulo Adalah Nurud Perintah Allah Cik Tahu Alasannya Maupun Di Ada Illatul Hukmi Untuk Membangun Kecerdasan Tapi Ada Loyalitas Untuk Membangun Ubudi Ya Bahwa Kita Ini Kawulo Roh Tetap Loh Makanya Tadi Pagi Saya Cerita Seidina Umar Seidina Umar Kayak Apa Cerdas Tapi Tetap Ubudi Yaitu Rasulullah S.A.W. 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 Muhammad Itu Gaya-gaya Nantok Wong Rauh Lain Nyembah Berla Rauh Lain Nyembah Watu Nyembah Hajar Aswad Karena Dilihat Dari Jauh Tetap Nyembah Niyembah Hajar Aswad Coba Kalau Kamu Lihat Dari Jauh Kamu Sud Dari Jauh Kan Kayak Sujud Sama Batu Makanya Seidina Umar Karena Orang Kafir Masih Cara Berpikir Gitu Tiap Nyembah Hajar Aswad Komentar Gedumel Alim Tuhan Naka Hajar Lata Durwa Tanfa Walau Lain Rauh Rasul Allah Kebal Laka Mak Kebal Aku Rahman Fati Karena Pak Umar Tahu Ini masalah Secara Tauhid Kalau Saya Doa Di depan Hajar Aswad Nanti Dikira Sirek Karena Doa Di depan Batu Tapi Kalau Saya Nyi Nyulayani Sunnah Rasul Yaitu Nyium Hajar Nyi Sambil Gerutu Itu Sudah Komprom Ya Nyium Tapi Gerutu Kayak Apa Makanya Ya Cerdas Tapi Ya Gobrot Ya Cerdas Itu Uniknya Rasul Jadi Muji Orang Pinter Ya Sudah Lange Tapi Nabi Pernah Dalam Suatu Hadis Ngatakan Aksaru Ahlil Janak Albulbu Aki-aki Penduduk Suargo Itu Orang Bodoh Artinya Orang Bodoh Bukan Bodoh Betulan Dia Meninggalkan Akalnya Demi Loyalitas Ubuh Ubuh Untuk Menutup Itu Bukti Begini Perang Badar Itu Perang Yang Gak Mungkin Dimenangkan Umat Islam Karena Orang Kabir Seribu Dengan Pasukan Full Dengan Peralatan Perang Full Rasulullah Itu Tahun Kedua Hijriah Itu Pasukannya Hanya 313 Itu Pun Pedang Itu Untuk Orang Lima Hanya Ada Pedang Satu Jadi Kalau Mau Dibaca Orang Itu Kan Gak Kebayang Perang Dalam Keadaan Seperti Itu Jadi Mesti Kalah Mungkin Kalah Tapi Nabi Tetap Nilang Saya Disuruh Allah Perang Ya Harus Berangkat Yaitu Perang Badat Kata Para Sohabat Ya Rasulullah Ini Gak Masuk Akal Sudah Gak Usah Perang Ini Gak Masuk Akal Mok Setor Nyowo Sudah Gitu Dadaan Gak Ada Persiapan Lucunya Apa Sohabat Itu Ketika Nabi Nabi Tetap Berangkat Nabi Saya Tetap Berangkat Meskipun Sendih Setelah Nabi Berangkat Sekian Meter Sohabat Ikut Kata Nabi Anggip Saja Setor Nyawa Demi Loyalitas Pada Jenengan Itu Hikmat Nggak Ada Periode Sebaik Periode Sohabat Tapi Gerutunya Jalan Karena Gerutu Ini Bawaan Ilmiah Makanya Kita Loyal Sama Presiden Tapi Yang Gak Cocok Ya Gerutunya Jalan Tapi Bawaan Mencintai Indonesia Tetap Jaga Stabilitas Itu Bawaan Cinta Indonesia Bukan Cinta Pejabat Jakarta Bang Gerutunya Jalan Tapi Bawaan Loyal Sama Indonesia Tetap Mengaku Mengaku Bawaan Loyal Sama Rasulullah Tetap Ikut Perang Bawaan Akal Karena Nggak Masuk Akal Ya Gerutu Dan Itu Uniknya Quran Itu Mengapresiasi Itu Dan Saya Bacakan Ayatnya Peristiwa Badar Ada peristiwa Kamu Keluar Untuk Perang Sohabat Kamu Ngikuti Tapi Mereka Laka Rihun Nggak Seneng Sebetulnya Karena Nggak Masuk Akal Mereka Mendebat Kamu Dalam Kebenaran Jadi Rasulullah Perang Kalah Kalah Alas 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 Laku Kok Melok Ya Saya Harus Ikut Itu Unik Kalau Orang Sekarang Mana Mau Kalau Nggak Masuk Akal Nggak Mau Melakukan Coba Misalnya Istri Kamu Belajarnya Dikurangi Anggap Saja Petualangan Latihan Hidup Di Masa Lalu Nggak Mau Padahal Petualangan Hal Yang Indah Petualangan Itu Hal Yang Indah Kan Nggak Mau Oh Alasan Tapi Lucunya Kalau Di Camping Bermiskin Di Hutan Karena Karena PDW Tapi Suami Yang Ngongkon Ayolah Seminggu Ini Kita Model Miskin Anggap Petualangan Masa Lalu Nggak Karena Pinter Coba Kalau Bodoh Yang Ya Ngomong Rapopo Mas Tapi Rasul Kodoh Pas Kamu Sakit Ya Dibiarin Karena Dia Melihat Sakit Kan Biasa Namanya Manusia Makanya Ini Pilihannya Susah Hidup Itu Mas Susah Jadi Uniknya Quran Itu Quran Itu Membolehkan Psikologi Manusia Makanya Ya Saya Tahu Kamu Tidak Suka Perang Tidak 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 Ketidak Serangan Kita Harus Dilawan Demi Ikuti Allah Dan Misalnya Perempuan Allah Juga Gawli Istri Kamu Mu'amalah Secara Baik Kata Allah Mungkin Ada Watak Yang Kamu Tidak Suka Tapi Disitu Ada Kebaikan Allah Ngaku Yang Namanya Suami Mesti Ada Watak Yang Tidak Suka Dari Istrinya Juga Sebaliknya Lebih Banyak Lagi Yang Suami Istri Kamu Tidak Suka Watak Juga Gak Suka Hidung Kamu Wajah Kamu Banyak Gak Disuka Tapi Demi Kestabilan Negara Suami Istri Mereka Loyal Justru Bagus Maka Jagalah Ilmu Juga Jagalah Loyali Itu Yang Perusaha Utarakan Jadi Makanya Agama Ini Dibangun Dua Satu Kecerdasan Hikmah Yaitu Al-Hukmu Yadurum Ma'ilati Wujudan Wadaman Tapi Juga Ada Ubudiyah Agama Ini Terus Saya Angkat Pembantu Saya Angkat Dia Saya Gaji Atas Nama Apa Nurud Atas Nama Menemukan Mas Ata Nurud Nurud Karena Mas Itu Penemuan Saya Milik Saya Ngangkat Batu Yang Gak Ada Mas Atas Nama Nurud Jadi Rapot Yang Saya Berikan Ke Pembantu Saya Tentang Nurud Dan Tidak Nurud Saya Tidak Peduli Dengan Cerdas Dan Tidak Cerdas Tidak Butuh Pinter Kamu Cerdas Kamu Allah Hanya Butuh Mental Ubudiyah Tamu Makanya Allah Menzifati Nabi Nabi Asra Diabdihi Karena Status Tertinggi Manusia Adalah Sifat Keham Makanya Tuhan Naksul Mutt Mardiyah Fatuhulihi Ibadih Bersetatus Sebagai Ham Baru Watuhli Jambat Nah Kalau Kamu Berstatus Jambat Harus Baik Tidak Usah Kekan Bantah Coba Kalau Kamu Rasional Kenapa Bikin Surga Nanti Nanti Engkau Kan Bikin Sekarang Ngapain Repot Nanti Jadi Kacau Semua Makanya Yang Perlu Didehulukan Adalah Status Masuklah Berstatus Sebagai Hamba Saya Khasnya Hamba Tadi Ya Cerdas Karena Semua Yang Diperintahkan Allah Pasti Ada Hikmah Tapi Kecerdasan Ini Kadang Kita Tinggalkan Demi Loyalitas Ubud Tia Tidak Tidak Tidak